Halo semuanya, selamat datang di Onroad Indonesia, saluran digital informasi pembangunan Jakarta dan sekitarnya. Kita berada di halte baru Duku Atas 2 di samping Langmark. Di sebelah dari halte Transjakarta Duku Atas 2 ya, yang baru ya juga ada stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, merupakan stasiun akhir dari LRT Jabodebek yang ada di kota Jakarta. Dan sedang disambungkan dengan stasiun KRL Sudirman menggunakan jembatan penyeberangan multiguna atau JPM yang ada di atas ini. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat yang mendukung Onroad Indonesia, berkembang lebih baik menjadi saluran digital informasi yang lebih bermanfaat bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Baik, ini di depan kita adalah halte Transjakarta yang lama, Duku Atas yang lama, yang temporari dibuat untuk menggantikan halte Duku Atas 2 yang sempat dibongkar dikarenakan proses pembangunan dari manuver track LRT Jabodebek di Duku Atas. Di bawah sana itu adalah kolong ya di bawah jalan Tamrin ke arah jalan Sudirman ya. Apakah itu sudah masuk jalan Sudirman? Kita belum tahu lupa ya. Kalau nggak salah batasnya adalah patung. Baik, kita kembali ke sini. Di Duku Atas ini terdapat satu halte Transjakarta yang baru ya. Sebenarnya ini adalah halte Transjakarta yang direvitalisasi. Yang dibangun kembali ya dikarenakan sempat dibongkar pada saat pembangunan dari si layang manuver dari LRT Jabodebek ya. Tampak di sini bagian atas dari konstruksi layang LRT Jabodebek terpapas seperti itu. Apakah akan diteruskan ke arah barat? Ya, kita belum tahu rencana besarnya. Nah, kalau diteruskan mungkin akan menambah dari jalur transportasi modern yang ada di Jakarta. Baik, kita lihat lebih dekat. Sebenarnya halte Transjakarta Duku Atas 2 ini sudah dioperasionalkan di Sabtu kemarin tanggal 20 Mei. Jadi, sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, kita perhatikan di sini untuk aksesnya sebenarnya sama dengan halte Transjakarta yang lama. Itu disambungkan menggunakan akses bridge atau JPO yang lumayan panjang ya. Untuk menuju ke arah Duku Atas 1 yang ada di Jalan General Sudirman. Nah, halte Duku Atas 1 berada di depan sana, di tengah ya. Ada satu akses lagi ya ke JPO ini yang dibuka adalah ke arah sini, ke arah taman yang ada di pinggir dari Duku Atas ya. Nah, halte yang lama tadinya kan ada di samping ya. Di samping dari landmark dan tidak berada di tengah dan itu dilalui oleh bus-bus Transjakarta koridor ke arah kalau nggak salah itu Pulau Gadung dan seterusnya. Kemudian juga sekarang itu sudah lebih banyak ya trajek mungkin yang ikut di sana. Kalau nggak salah ya, halimun ke arah Ragunan ya waktu itu. Mungkin sahabat-sahabat yang menggunakan Transjakarta, Mas Dana misalnya bisa berbagi informasi koridor berapa yang ada di sekitar sini ya. Ini adalah Jalan General Sudirman dengan tamannya seperti ini ya dan area ini dipergunakan untuk jalur pedestrian ya, masyarakat yang cukup nyaman. Baik, di Jalan General Sudirman sini dan Tamrin ya memang ada terdapat lajur dari sepeda yang dibatasi dengan beton-beton kotak ya, beton kotak untuk tanaman. Nah, kita coba lihat agak ke depan ya kalau kita menggunakan jalur pedestrian kemudian untuk naik ke atas. Saat ini, ini masih ditutup ya harusnya ini sudah dibuka dengan ini ada barrier air yang warna merah. Ini mungkin sudah menjadi satu akses yang lebih baik ya untuk naik ke atas. Nah, untuk menuju ke arah halte duku 1 atau duku atas 1 atau duku atas 2 tadi bisa naik kanak tangga itu ya. Namun kita lihat di sisi bawah sini, si beberapa ubin dibongkar ya ini. Nantinya mungkin sekarang sudah terpasang ya, kita belum lihat lagi. Sehingga menjadi area pedestrian yang cukup nyaman untuk dilewati oleh masyarakat. Nah, kalau sampai di atas sana terus bisa menyebrang ke arah Jalan Sudirman di sisi barat ya. Sedangkan untuk masuk ke halte itu ada akses tapping card ya. Tapping card di sana baru bisa masuk ke halte. Nah, yang dari arah duku atas 2 nantinya sebelum lihat lagi ya. Sebenarnya kalau mereka sudah tapping di sini dan pembayarannya terintegrasi ya. Harusnya tidak lagi tapping di duku atas 1. Karena jadinya 2 kali bayar ya untuk Transjakarta yang harusnya terintegrasi seperti itu. Nanti kita coba lagi atau bagi sahabat-sahabat yang sudah menggunakan ini. Bagaimana proses pembayarannya. Misalnya menggunakan halte duku atas 2, ingin duku atas 1. Apakah bayar kembali menggunakan tapping card atau bagaimana? Silahkan berbagi informasi dan komen di bawah ya. Aksesnya, akses bridge atau JPO ya. Kalau kita perhatikan JPO yang lama itu lantainya kan kayak seng seperti itu. Kayak lantai bis standar lah ya. Kemudian ada garis-garis sedikitnya. Nah, saat ini untuk JPO itu akses lantainya juga sudah cukup baik dan cukup bagus ya. Mungkin secara kualitas jauh lebih lama dibandingkan dengan yang model seng. Karena seng sendiri lama-lama itu terkikis ya, lama-lama menjadi tipis. Dan itu bisa berbahaya pada saat tipis dan diinjak ya. Nah, untuk menuju ke arah duku atas 1 ya. Itu si JPO-nya tadi atau akses bridge-nya itu dibagi jadi dua bagian. Dua lajur nih seperti yang di sini ya. Ini ada lajur yang ke arah duku atas 1. Ada yang dari arah duku atas 1 menuju duku atas 2. Ini dari sisi bawah kalau kita lihat ya. Area yang di bawah sini, taman, itu dipergunakan kadang-kadang oleh masyarakat dan anak-anak untuk melakukan olahraga. Biasanya ya, yaitu skateboard. Hari ini mungkin sudah agak siang jadi skateboardnya tidak ada kegiatannya. Dari konstruksi JPO-nya, kita lihat ini benar-benar cukup pokok. Baja yang dipergunakan ini nampaknya mirip dengan baja-baja yang ada di gedung-gedung parkir ya. Dan ini akan tahan cukup lama tentunya. Plus ya, faktor keselamatan dan keamanan para penyebrang sangat terjaga. Nah, akses ini turun ke arah bawah sini. Lalu masuklah ke dalam hal T. Halte dan kemudian nampaknya ada taping. Haltenya sendiri kita lihat lebih dekat lagi ya. Halte ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan halte sebelumnya. Yang ada di pinggir sini yang kita lewat. Nah, pada waktu itu juga JPO-nya itu menjadi tempat antri para penumpang. Dikarenakan haltenya sudah cukup sempit ya. Fasilitas lain yang ada di halte ini akan ada, sorry, ada toilet, kemudian ada musola ya. Fasilitas-fasilitas umum juga ditambah, kemudian juga ada ofis sedikit untuk operasional dari si halte. Mungkin juga ada untuk listrik. Nah, di sana ada toiletnya. Lalu juga ada informasi-informasi atau tanda-tanda bagian atas ya. Papan informasi berupa tujuan yang akan diambil oleh para pengguna Transjakarta dan harus antri di sebelah mana ada gate-gate-nya ya. Musola itu sudah dapat dipergunakan tentunya saat ini dan sangat membantu masyarakat yang ingin beribadah ya pada saat menunggu atau pada saat masuk waktu ibadah bisa langsung ibadah di sini. Kemudian bisa mengambil transportasi untuk menutup keamanan para pengguna ya yang masuk turun dan naik dari bus Transjakarta. Ada platform screening door atau pintu kaca otomatis ya yang di depan sini yang bisa kebuka dan ketutup pada saat si busnya datang ya. Kalau busnya sudah pergi, pintunya akan ketutup. Jadi bukan berdasarkan ada tidaknya penumpang di situ, tapi berdasarkan kendaraan atau unit bus Transjakarta yang parkir di sini ya. Di situlah sensornya, kita lihat tadi ada sensor. Bus datang, pintu akan kebuka. Nah, di bagian sini ya kita lihat ada semacam gardu ya. Nampaknya itu buat kelistrikan dari si halte Transjakarta. Nah, ini yang cukup pentingnya yang ingin kita sampaikan. Apakah dari sini bisa disambungkan ke arah dibuatkan skybridge lah ya. Seperti mungkin jati negara, pasar jati negara dengan stasiun jati negara kan cukup panjang ya. Ini nggak perlu sepanjang itu ya sampai ke duku atas satu. Seperti itu bisa lewat atas, tidak lewat bawah sini. Langsung terhubung dengan jembatan penyeberangan multiguna atau JPM. Plus stasiun LRT Jabodewaik duku atas. Jadi, para pengguna misal yang dari arah jalan harmoni ya. Dari jalan harmoni, dari kota, dari gelodok yang tidak ingin naik KRL misalnya. Ya, ingin naik LRT Jabodewaik menuju ke arah Cibubur, Jakarta Timur, Bekasi. Kemudian Jatimulia bisa menggunakan JPO. Di sini yang terintegrasi dengan si LRT Jabodewaik duku atas yang ini. Karena ini merupakan stasiun akhir dari LRT Jabodewaik. Yang ada di HR Rasunasait di duku atas di sisi ujungnya. Nah, sampai dimanakah si JPM ini sudah dikerjakan? Nanti kita lihat di part 2. Bagian dari keseluruhan integrasi moda transportasi Jakarta yang modern. LRT Jakarta. LRT Jabodewaik. LRT Jakarta sendiri nantinya itu baru sampai akan manggarai ya. Untuk tahap 1B. Kemudian yang akan dilanjutkan lagi adalah ke arah Halim. Yaitu melewati Jalan Pemuda, Klender, Kalimalang. Dan sampai ke arah Halim. Itu untuk integrasi dengan LRT Jakarta. LRT Jabodewaik, maaf. Di Halim yang juga ada stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang ada di Halim. Nah, untuk ke arah sini LRT Jakarta. Mungkin dari Manggarai ya. Nah, sementara akan transit terlebih dahulu pindah moda transportasi KRL ya. Menuju ke arah Sudirman baru menggunakan si LRT Jabodewaik. Ya, kita belum tahu si LRT Jabodewaik secara roadmapnya kan kemarin sempat akan ke duku atas ya. Namun karena ada irisan dengan KRL dan seterusnya mungkin ada pertimbangan lain. Atau kalau mau ingin diteruskan juga bagus. Baik, kita tunggu modern transportation Indonesia ya untuk kemaslahan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.